Yang di ukuran rata-rata 25-30 cm Bisa dilihat ini warnanya strong-strong Patternnya juga jelas-jelas Jadi dilihat dari atas juga menarik gitu Warna merahnya pekat, hitamnya pekat, putihnya juga pekat Untuk harganya sendiri di ukuran segini Dengan ikan kualitas seperti ini kita jual Let's turn Halo, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk sahabat koi lover di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya, Bangga, dari Roni Koi Farm Udah lama kita gak jumpa ya Dan hari ini kita mau coba review lagi Harga-harga ikan yang ada di Roni Koi Farm Karena beberapa hari yang lalu Kita baru angkat dari kolam sawah Kita baru panen Yuk, mari Yang pertama Di sini kita punya ikan jenis Soa Hiutsuri Yang di ukuran rata-rata 25-30 cm Bisa dilihat Ini warnanya strong-strong Patternnya juga jelas-jelas Jadi dilihat dari atas juga menarik gitu Warna merahnya pekat, hitamnya pekat, putihnya juga pekat Untuk harganya sendiri di ukuran segini Dengan ikan kualitas seperti ini Kita jual di kisaran harga 500 ribuan Next, selanjutnya Di kolam yang kedua Di sini ada ikan dengan size yang lebih kecil Ada siro, sanke, platinum, sama karasi Untuk karasinya Ini kita ada ukuran sekitar 30 cm Sama kita jual dengan harga 500 ribuan juga Untuk siro-nya Kita jual dengan harga 250-300 ribu Ada hiutsuri-nya dengan harga 250-an Dan kumpai dengan harga 400 ribuan Kemudian di sebelahnya Ini ada juga jenis sanke Dan beberapa kohaku Ini size-nya lebih kecil Sekitar 25 ke bawah Nah, untuk yang kualitasnya bagus Kita jual dengan harga 500 ribuan Tapi rata-rata di sini kita jual dengan harga 250-300 ribu rupiah Nah, yang sebelah sini ya Sebelah sini dulu Di sini ada ikan-ikan campur Di sini ada kujaku Sowa Hiutsuri Ada juga cagoy Ada juga ginrin kohaku Dan karasi Kalau yang di kolam ini Kita jual dengan harga 700 ribu sampai 2 juta setengah Nah, itu seperti kujaku itu Bisa dipakai untuk indukan Karena dia memang Seksnya female Female bisa dipakai buat indukan Kemudian di kolam sebelah sini Kita punya kolam yang mix Jadi isinya itu macam-macam Ada gosiki Ada kiko Ada asagi Ada susui Ada pedigoi Ada cagoy Ada platinum Ada juga Ogon Kalau untuk harganya sendiri Di sini kita mulai dengan harga 300 ribu sampai 700 ribu rupiah Jadi 300 ribu ini untuk jenis-jenis asagi dan susui Yang harga 500 ribuan untuk jenis gosiki Dan ada karasi yang dengan harga 700 ribu rupiah Selanjutnya Jadi di sini kita punya pet Pet yang seperti biasa Di sini kita bedakan Harga hasilnya dari Pet Yang pertama di sini Ini ada jenis Ogon ya Ya jenis ikan-ikan pasar Yang kita jual untuk para pemula Untuk teman-teman yang mau belajar Memelihara koi Jadi untuk teman-teman yang mau belajar Memelihara koi Cukup beli ikan-ikan koi Dengan harga yang lebih murah Karena treatment ikan koi itu tidak mudah Jadi jika mengalami kematian Nanti tidak Tidak begitu sedih gitu Jadi ikan-ikan ini kita jual dengan harga 50 ribuan saja Ukurannya dari 15 sampai 20 cm Yang selanjutnya Pet kedua Nah ini Di sini ada jenis Gurumo Al-Gurumo Hisowa Kemudian ada juga Shiro Ada juga Matsuba Yang pet yang kedua Kita jual dengan harga 75 ribu rupiah Dengan ukuran Sekitar 20 sampai 25 cm Lanjut Kita ke pet yang nomor 3 Nah ini kata nomor 3 Ada Mukashi Kemudian ada Aigurumo Ada Kohaku Ada Gosiki Ada Cagoy Ada Ochiba Banyak Ukurannya dimulai dari Sekitar 25 sampai 28 cm Nah Kalau yang ini kita jual dengan harga 100 ribuan Event selanjutnya ada lagi nih Kita jual Kohi dengan harga Jauh murah Meskipun ukurannya besar Tapi harganya murah banget Oke kita lihat Kenapa harganya murah? Karena emang sesuai kualitasnya Nah ini kualitas bawah Jadi kita jual dengan harga 25 ribu saja Disini rata-rata Cagoy ya Dan ikan yang warnanya coklat Kemudian ini ada jenis-jenis ikan gotiki Teranakan gotiki Yang memang secara pattern Biar kurang Yang kelihatan hanya ringnya saja Jadi kacang-kacangnya besong Akhirnya kita jual dengan harga 25 ribu saja Kemudian Yang di Aquarium Nah Itu dia Ini ada event kecil-kecil 100 ribu dapat 4 Nah Ini 25 ribuan Kebanyakan jenisnya Ohon Matsuba ya Selanjutnya Wah ini ditutupin Kenapa kita kasih tutup ini? Karena ini ikannya Ikan-ikan besar Jadi dia kuat untuk Menerjang Klerotong yang kita pakai buat tutup Makanya kita amatkan Ini sudah dilihat Ini ikan-ikan saiz besar ya Nah Ini ada Asagi Ada Kim Dai Showa Ada juga Hi Utsuri Ukurannya sekitar 50 sentian Ada juga Tanco Oshiba Nah Ini kita jual dengan harga Mulai dari 5 juta Next Di Aquarium sebelahnya Ini ada Gurumu Ada Kohaku Doitsu Dan ada Showa Untuk Gurumunya Tidak kita jual ya Karena mau kita pakai Untuk pejantan Nah Yang Showa Itu harganya 1,5 Untuk Doitsu Kohaku kita jual Dengan harga 2,5 Saya nyalakan lagi ya Guys Selanjutnya Ini ada Ikan-Ikan Yang sering kita pakai buat kontes Tapi sekarang Mau kita jual Karena kita mau ganti Ikan-Ikan kontes kita Di sini ada Tanjo Showa Yang baru saja kita posting Dan langsung laku Kemudian ada Hiutsuri Hiutsuri belum laku Dan yang lain juga Pada belum laku ini Kita jual dengan harga Mulai dari 1,5 juta Sampai 5 juta Kemudian next Di sini Ini banyak Oshiba ya Ada Showa Kemudian ada Gurumu Ini harganya Dari 1 juta Kalau yang untuk Oshiba Oshiba Itu kita jual Dengan harga 200 sampai 500 ribu Ya Kita nyatakan lagi Apa lagi Oh ya Yang di akurum 11 ini Ada Showa Ohaku Patternnya bagus-bagus Ya Ada juga Kageutsuri Ada juga Aigurumo Kalau ini Harganya Mulai 1,5 juta Ukurannya 25 sampai 28 cm Aku arun Selanjutnya Sebelah sini Ini ada Ogon Ada Kohaku Ada juga Kage Ukurannya Sekitar 30 cm Kita jual Mulai dari Harga 700 ribuan Saja Oke Mungkin Sementara itu Dulu yang bisa kita Review harganya Kedepan kita Mau Panen lagi Sebenarnya Mau panen Ikan-ikan Kagesoa Jadi Untuk teman-teman Yang penasaran Dengan Ikan-ikan Kagesoa Di Ronikoipam Nantikan Next Video Di Ronikoipam Channel Thank you